Intro Saudara Lembaga Penyarahan Publik Televisi Republik Indonesia Station Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam pengudaraan program berita Maluku Antarnusa edisi hari ini Beragam topik berita menarik telah berhasil oleh tim redaksi diberhasil himpun oleh tim redaksi namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnusa hari ini Polisi tangkap empat tersangka kasus batu koneng Imigrasi Ambon akan deportasi warga negara asing asal Filipina Nenek 80 tahun dapat bantuan bedah rumah Soalnya demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa edisi hari ini disamping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi Bersama saya Eni Parinusa kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya Saudara polisi telah menangkap empat tersangka pelaku pengeroyokan warga di dusun batu koneng Desa Poka kecamatan Teluk Ambon Baguala beberapa waktu lalu Empat tersangka tersebut hingga kini masih diperiksa tim penyidik Pores Ambon Empat tersangka yang diduga terlibat dalam pengeroyokan warga di kawasan dusun batu koneng itu masing-masing berinisial IHP, AO, AKP, dan MS Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari minggu kemarin Mereka saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif tim penyidik Resprim Pores Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi Kasus pengeroyokan warga di dusun batu koneng pada pekan lalu itu menyebabkan satu warga tewas dan tiga lainnya luka-luka Peristiwa ini diduga dipicu persoalan sengketa lahan Selasa siang telah dilakukan mediasi untuk penyelesaian masalah tersebut Namun belum ditemukan jalan keluar Hingga kini lokasi kejadian masih dijaga ketat aparat TNI dan Polri Semanyak 80 personil gabungan masih ditempatkan di lokasi tersebut Kresil Sipahelut Kurniawan melaporkan Kantor imigrasi kelas 1 Ambon akan mendeportasi satu orang warga negara Filipina Yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO Dengan demikian dari Januari hingga April 2017 Imigrasi Ambon telah mendeportasi 16 warga asing Kantor imigrasi kelas 1 Ambon besok akan mendeportasi satu orang WNA asal Filipina Yang ditahan sejak dua bulan lalu Kepala kantor imigrasi kelas 1 Ambon Mas Budi Priyatno Menjelaskan pendeportasian WNA asal Filipina itu Difasilitasi International Organization for Migration di Indonesia WNA asal Filipina yang menurut pengakuannya bernama Ponto Ditahan sejak dua bulan lalu sambil menunggu pemulangan ke negara asalnya WNA asal Filipina itu diamankan ABK kapal patroli dari armada lantamal 9 Ambon Saat yang bersangkutan sedang menjaga rumpon milik warga di perairan Pulau Seram Kapal patroli armada lantamal 9 Ambon mengamankan yang bersangkutan Karena tidak memiliki dokumen apapun terkait dirinya termasuk kartu tanda penduduk Menurut Mas Budi Priyatno WNA asal Filipina itu sebelumnya bekerja sebagai nelayan Namun upah tidak dibayar oleh perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja Jadi WNA tersebut merupakan korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang TPPO ini begini loh Pak ya Pada rasanya ini kan ada eksploitasi Termasuk juga nelayan atau pekerja di atas kapal Itu yang tidak digaji Tidak digaji mereka turun ke darat Nah ini berbaur Jadi yang sering kita dengar Jadi tenaga kasar, jadi buruk Karena secara fisik mereka itu sama dengan orang kita Jadi susah terlacaknya Pak Kadang-kadang malah dari masyarakat ada yang melindungi Bahkan disinyalir mereka ada yang telah memiliki KTP Ada juga laporan ke kita katanya ada yang Waktu pilkada ikut juga nyoblos Tapi sampai saat ini Itu termasuk tindak pidana pelanggaran PK Aldas Bukan domennya imigrasi saya pikir Tapi selama dia Ada laporan ke kita Kemudian kita dapat membuktikan bahwa Kegiatan dia tidak sesuai dengan izin yang ada Ya pasti kita akan kita tindak WNA asal Filipina itu akan dideportasi lewat Bandara Patimura, Ambon Menuju negaranya dengan transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Deportasi itu difasilitasi International Organization for Migration Yang ada di Indonesia Pendeportasian satu orang WNA asal Filipina besok Menambah jumlah WNA yang telah dideportasi Kantor imigrasi kelas 1 Ambon menjadi 16 orang Selama tahun 2017 Sementara dalam kurun 3 tahun terakhir Kantor imigrasi kelas 1 Ambon Telah mendeportasi 1.170 WNA dari Maluku Boy Nahrum Caktamayla melaporkan Saudara seorang nenek keluarga kurang mampu Di desa Gogorea, kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru Menangis terharu Saat didatangi anggota BRIMOB KOMP 3 Data Semen A Pelopor Dalam rangka memberikan bantuan untuknya Bantuan itu berupa renovasi rumahnya yang jauh dari kesan layakuni Sehat bola seorang nenek berusia 80 tahun Warga desa Gogorea, kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru Yang tinggal sebatang kara mendapat bantuan beda rumah agar layakuni Bantuan itu berasal dari BRIMOB KOMP 3 Data Semen A Pelopor, Pulau Buru Sehat bola yang terdaftar sebagai rumah pertama saat pendataan oleh pihak BRIMOB DA Yang akan direnovasi besok itu Menangis terharu saat didatangi anggota BRIMOB DA Untuk didata Janda tiga anak itu mengaku Kalau dirinya hanya tinggal sendirian Tanpa perhatian dari anak-anaknya Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan Beberapa bagian rumah seperti dinding, atap, lantai, dapur Bahkan tempat tidur sudah lapuk dimakan usia Rencananya renovasi sejumlah rumah tidak layakuni di Kabupaten Buru Oleh BRIMOB DA setempat akan dilakukan besok Dari Namlea, Eris Tarsi Jawa melaporkan Sementara itu saudara penambahan kuota haji Maluku dari Menteri Agama pada tahun ini Berdampak pada peningkatan kuota haji bagi kota Ambon Untuk tahun 2017 Kuota haji kota Ambon bertambah Dari 246 Menjadi 368 jamaah Penambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia Berdampak pada penambahan kuota haji bagi kota Ambon tahun 2017 Sebelumnya kuota haji kota Ambon hanya 246 jamaah Namun tahun ini kuota haji kota Ambon bertambah menjadi 368 Kepala Kantor Kementerian Agama kota Ambon Rusdi Latukon Sina mengatakan Saat ini jamaah calon haji kota Ambon Yang akan berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Telah mempersiapkan diri Mulai dari pengurusan paspor Pemeriksaan kesehatan Hingga pelunasan biaya perjalanan haji Untuk pemeriksaan kesehatan Telah ditetapkan dua puskesmas Di kota Ambon Untuk melayani calon jamaah haji kota Ambon Yakni puskesmas wai haong dan air besar Seluruh jamaah haji kota Ambon Sampai dengan saat ini sudah melakukan persiapan Yaitu penyelesaian paspor jamaah Sudah sebagian besar jamaah ketemu sudah menyelesaikan paspor Kemudian pemeriksaan kesehatan tahap kedua Sudah dilakukan oleh sebagian jamaah Pada dua puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah kota Ambon Yaitu puskesmas wai haong Dengan puskesmas air besar Dan sesuai dengan jadwal dari pusat Dari kementerian agama pusat Saat ini jamaah kota Ambon Sedang melakukan pelunasan Pelunasan jamaah haji pada ban setoran Ban penerima setoran BPIH Dan bank-bank transitor lainnya Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Sudah mendekati 30 persen Proses pelunasan jamaah haji kota Ambon Kendati telah mendapatkan penambahan kota haji tahun ini Namun antrian calon jamaah haji kota Ambon Untuk melaksanakan rukun Islam kelima Di Tanah Suci Makkah Masih cukup lama Antrian tersebut bisa mencapai 10 hingga 15 tahun ke depan Frida Raiman, Hamsah, melaporkan Sementara itu saudara ASDP Cabang Ambon Telah menyiapkan armadanya Untuk digunakan mengangkut para kafila MTK Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 yang akan berlangsung di Namrole Buru Selatan 30 April mendatang Sampai saat ini baru Kabupaten Serang Bagian Barat Yang telah menghubungi ASDP Untuk mengangkut para kafila menuju Namrole MTK tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 Akan dilaksanakan di kota Namrole Kabupaten Buru Selatan MTK tersebut akan diikuti oleh para kafila Dari 11 kabupaten kota di Maluku Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTK Dimaksud dalam bidan transportasi Pihak ASDP Cabang Ambon Telah siap dengan armada yang dimiliki Armada itu akan mengangkut para kafila Menuju Buru Selatan Hal itu disampaikan General Manager ASDP Cabang Ambon Burhan Zahim Menurut Burhan Sampai hari ini baru Kabupaten Serang Bagian Barat Yang telah menghubungi pihaknya Untuk mengangkut para kafila menuju Namrole Direncanakan tanggal 26 April mendatang Para kafila asal Kabupaten Serang Bagian Barat Akan bertolak dari Ambon menuju Namrole Dengan menggunakan feri milik ASDP Cabang Ambon Pihak ASDP Cabang Ambon Tetap siap siaga bagi kabupaten lainnya Yang ingin menggunakan armada milik ASDP Untuk mengangkut para kafilannya menuju Namrole Burhan Zahim berharap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Maupun Kabupaten lainnya Bisa melakukan koordinasi lebih awal Sehingga pihaknya Dapat mengatur jadwal keberangkatan armada Yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MTK Rencananya MTK tingkat Provinsi Maluku di Buru Selatan Itu akan dibuka oleh Gubernur Maluku Sayat Asegap Pada tanggal 30 April mendatang Rida Raiman Hamzatomiya melaporkan Saudara buah durian kini membanjiri kota Ambon Selain di sebuah warga Petugas kebersihan juga kewalahan Karena sampah kulit durian berserakan di sembarang tempat Panen durian saat ini tentu menjadi berkah bagi para penggemar buah durian Buah ini laris dicari warga yang menyukai aroma harum dan rasa enaknya Meski menjadi rezeki bagi penjual Namun setelah buah durian juga memberi pekerjaan tambahan Bagi pekerja kebersihan kota Warga yang getolmen konsumsi lezatnya buah durian Seakan terlena tanpa mengindahkan kebersihan Di beberapa tempat penjualan sering ditimbuni Dengan kulit dan biji durian yang dibuang Tempat penjualan durian pun keadaan berserakan dengan kulitnya Akibatnya membuat pemandangan wajah kota terlihat kotor Karena dipenuhi sampah kulit durian Dari pantauan di beberapa tempat penjualan durian saat ini Sampah kulit durian terlihat menumpuk Seperti di sekitar pantai Losari, Pasir Mardika, dan kawasan Rupo Batu Merah Hal ini tentu sangat mengganggu kebersihan lingkungan Akibat saja aroma kulit durian yang menyengat Karena membuat petugas kebersihan dan pasukan kuning bekerja ekstra Di sentra-sentra pasar maupun wilayah pinggiran Untuk membersihkan sampah kulit durian Agar sampah kulit durian ini dapat terangkat dengan mobil sampah Warga kota Ambon diimbau Untuk taat membuang sampah Di tempat sudah disediakan dinas kebersihan dan tata kota Imbauan ini juga untuk memudahkan petugas kebersihan Mengangkat sampah pada jam 5 dini hari dan malam hari Karena penumpukan sampah kulit durian dan sampah organik lainnya Selain mengotori juga akan menimbulkan bau tidak sedap Bahkan akan menjadi sumber penyakit Tendati kota Ambon meraih tropi Adipura sebagai kota bersih Namun banyak sisi yang harus diperbaiki Pasalnya masalah sampah belum sepenuhnya berhasil Ditangani secara baik oleh pemerintah kota Pasalnya masalah sampah belum sepenuhnya berhasil Ditangani secara baik oleh pemerintah kota Di beberapa tempat penguangan sampah Sementara kulit durian dan sampah organik lainnya Di pasar masih terlihat dan menumpuk Serta terlambat diangkut ke tempat pembuangan akhir Warga bisa mendukung upaya kebersihan kota Dengan tetap menjaga lingkungan Agar tetap aman, nyaman, dan bersih Rahmala Tukun Sina dan Junaidi Asril melaporkan Sudara peningkatan kinerja tenaga kependidikan perlu terus diupayakan Agar dapat meningkatkan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan Salah satu upaya peningkatan kinerja tersebut adalah dengan meningkatkan tunjangan Para tenaga kependidikan Dalam pertemuan forum Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri se-Indonesia yang berlangsung di Ambon Dibahas berbagai hal Salah satunya adalah peningkatan kinerja tenaga kependidikan Agar dapat meningkatkan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan Upaya peningkatan kinerja tenaga kependidikan khususnya di lingkup Politeknik Negeri se-Indonesia Salah satunya adalah dengan meningkatkan tunjangan Sekretaris Forum Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri se-Indonesia Abdillah mengatakan Wadah yang dipimpinnya hadir untuk menghimpun berbagai permasalahan Yang berkaitan dengan peningkatan kinerja tenaga kependidikan Dalam hal peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan Dan pengelolaan keuangan lembaga Mengenai tunjangan tenaga kependidikan di lingkup Politeknik Negeri Abdillah menyatakan belum ada keseragaman Karena penafsiran terhadap peraturan Menteri Keuangan Tentang honorarium yang diterima per bulan dan tunjangan fungsional Belum adanya keseragaman tersebut akan senantiasa dibahas Dan dicarikan jalan keluar dalam pertemuan Forum Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri Yang membidangi administrasi dan keuangan Dalam Forum Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri se-Indonesia Yang berlangsung di Ambon Selaku tuan rumah Direktur Politeknik Negeri Ambon John Kaviani Elwarin menyatakan pertemuan seperti ini Harus rutin dilaksanakan Hal ini sebagai upaya mempererat silaturahmi Sekaligus membicarakan berbagai hal Yang terkait dengan bidang keuangan Yang menjadi tupoksi Para Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri se-Indonesia Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Ternyata teman-teman Yang tidak terdesak Proyek Terima kasih telah menonton! Sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahirullah menonton! Terima kasih. 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 Kebutuhan Luas areal sawah Di Maluku hingga saat ini mencapai 20.168 hektare Yang tersebar pada 5 kabupaten 5 kabupaten yang potensi Untuk pengembangan komoditas Padi masing-masing buru Maluku Tengah, Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Di Maluku musim tanam jatuh pada Bulan April dan November 2017 Dan kebutuhan pupuk Pada dua musim tanam tersebut Relatif tinggi Pada musim tanam pertama April tahun ini terdapat 7.532 hektare sawah Di kabupaten buru Yang akan ditanami Sementara itu terkait dengan Distribusi dan alokasi pupuk di Maluku Khususnya jenis pupuk urea Menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kaltim Sementara pupuk jenis lainnya Pemerintah mempercayakannya Kepada perusahaan pupuk lain Kantor penjualan pupuk kaltim di Maluku Menjamin ketersediaan pupuk jenis urea Menghadapi dua musim tanam itu Yaitu April dan November Kepala kantor penjualan pupuk kaltim Maluku Irwan mengatakan Persediaan saat ini melebihi kebutuhan Persediaan pupuk jenis urea saat ini Ditampung pada tiga gudang Masing-masing di Kobisonta, Buru, dan Ambon Untuk Provinsi Maluku Dimana alokasi yang sudah ditapkan oleh pemerintah Untuk tahun 2017 ini Untuk jenis pupuk urea itu Sebanyak 2.300 ton Sedangkan stok yang dimiliki oleh pupuk kaltim Yang ada di tiga gudang Itu stoknya sekarang Sekitar 2.800 ton Jadi jauh cukup Insya Allah dipastikan sampai ke petani Karena kita juga memiliki 4 distributor Dan juga ada 20 pengajar Yang membantu penyaluran ke petani Maupun kelompok tani Harga yang ditapkan oleh pemerintah Sampai sekarang ini 1.800 per kilogramnya Untuk jenis pupuk urea Kepala penjualan pupuk kaltim Maluku Irwan menambahkan Distribusi pupuk bersubsidi Kepada kelompok tani Disesuaikan dengan permintaan Yang disampaikan kepada pemerintah Bagi kelompok yang tidak menyampaikan Rencana kebutuhan Tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi Untuk harganya sendiri Perbandingan antara pupuk bersubsidi Dengan pupuk non-subsidi Terpaut hampir setengah harga Sehingga kelompok tani Berusaha untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Meski sebelumnya Tidak menyampaikan rencana Kebutuhan kelompoknya Pada pemerintah Meskipun begitu Pemerintah daerah terus berupaya Agar semua kelompok tani Mendapatkan alokasi subsidi pupuk Sehingga jika proses tanam Menggunakan pemupukan yang sesuai Tentu saja dapat meningkatkan Jumlah produksi dalam sekali panen Pemerintah daerah berencana Dalam jangka waktu 2 tahun Dengan 2 musim panen Maluku dapat memenuhi target Suasemada beras Setelah 14 tahun Jemaat GPM Diakonus Asmil Watu Merah Memperoleh sertifikat tanam mereka Di kawasan Paso Di atas tanah itu akan dibangun rumah-rumah Milik warga jemaat tersebut Pasca konflik lalu Dibentuk panitia pemukiman jemaat Diakonus Panitia itu membeli tanah seluas 2 hektare Dari keluarga Pariela di Paso Untuk pemukiman warga jemaat Setelah 14 tahun Sejak pembelian Tanah itu akhirnya memperoleh Sertifikat kepemilikan Yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Ambon Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon Feri Sokota mengatakan Sertifikat yang diterbitkan Sebanyak 50 bidang tanah Bagi kepala keluarga Sertifikat ini Tidak dipungut biaya oleh Badan Pertanahan Kota Ambon Sertifikasi tanah tersebut Masuk dalam pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang dibiayai oleh APBN 50 sertifikat itu diserahkan Kakanwil BPN Provinsi Maluku Yakunias Walalayo Selasa sore di Desa Paso Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Maluku Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Mengatakan tahun ini Di Maluku terdapat 7.000 bidang tanah Yang akan disertifikasi Dan dibiayai oleh APBN Termasuk 50 sertifikat Yang telah dibagikan itu Kegiatan legalisasi aset secara nasional Itu ada yang masuk dalam target Legalisasi aset 5 juta bidang Jadi secara nasional Dari 5 juta bidang 2 juta bidang Itu harus disertifikasi Yang sifatnya secara nasional Maluku Itu mendapat jatah 55.800 bidang Dari 5 juta bidang Sementara yang dibiayai oleh APBN APBN itu adalah 2 juta bidang secara nasional Dan Maluku mendapat jatah 7.000 bidang 7.000 ini Kita sudah sebar Ke Kabupaten Dan Kota Kanwil Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Dalam tahun ini Menargetkan 50 juta bidang tanah Untuk disertifikasi Secara nasional Dari jumlah itu Maluku mendapatkan 7.000 bidang tanah Di seluruh Kabupaten kota Yang dibiayai oleh APBN Kakanwil BPN Maluku Oni Walalayo Mengatakan Pendaftaran sistematis Otomatis lengkap Dimaksudkan Untuk dapat Mengurangi tingkat Sengketa tanah Yang terjadi selama ini Semua bidang tanah Akan dipetakan Berdasarkan klaster Baik tanah adat Maupun perorangan Sarlas Bulaman Melaporkan Saudara kematian Yesus Kristus Di kayu salib Menandakan Keberpihakan Allah Untuk menembus Umat manusia Dalam karya penyelamatannya Yesus rela disiksa Karena memperjuangkan Kebenaran Dan keadilan Berbagai kidung pujian Dipersembahkan Menandai berlangsungnya Proses perayaan pasca Yang dikemas Dalam kebaktian Kebangkitan rohani KKR Yang dilaksanakan Warga jemaat Gereja sidang jemaat Allah Agape Poka Yang berlangsung Dengan sukacita Ditimpin Pendeta Kepiri Dumedah Pasca merupakan Salah satu Peristiwa sakral Dimana Yesus Meninggalkan dunia Yang panah Karena janjinya Untuk menembus Dosa umat manusia Kematian Yesus Yang salib Memberikan isyarat Bagi umat percaya Untuk selalu mengimani Perjalanan Sengsaranya Dan akhirnya Sesuai janjinya Pada seluruh umat manusia Pada hari yang ketiga Yesus bangkit Di antara orang-orang mati Dan menyatakan Janji setia Dalam karya penyelamatannya Pendeta Peri Dumedah Dalam perayaan pasca Menyintil Seputar makna pasca Yang mengajak Umat percaya Untuk selalu Menjalani hidup Dengan penuh ketabahan Dan rela berkorban Untuk orang banyak Disebutkan Jalan salib Yang dialami Yesus Kristus Menadakan Betapa cintanya Yesus Kepada umat percaya Karena janji Untuk menyelamatkan Umat percaya Dari belenggu dosa Kebangkitan Yesus Kristus Merupakan Peristiwa bersejarah Dimana Yesus Menepati janjinya Untuk berkorban Dan menyelamatkan Umat percaya Peristiwa pasca Itu merupakan Momentum rohani Yang mengajarkan Umat manusia Pada jalan kebenaran Karenanya Pendeta Dumedah Berharap Perayaan pasca Kristus Yang laksanakan ini Hendaknya direnungi Dan diaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Setidaknya Memaknainya Dalam sebuah Realitas hidup Untuk mencapai Kemenangan Melawan Kejaliman Dalam perayaan pasca itu Hadir pula Calon wali kota Ambon Terpilih Risat Lohana Pesi Dalam kesempatan itu Lohana Pesi Menyampaikan ucapan Terima kasih Atas seluruh Dukungan dan doa Bagi pasangan terpilih Yang telah menyelesaikan Seluruh tahapan Pengelukada Dengan baik Risat Lohana Pesi Mengajak Warga masyarakat Kota Ambon Bergandengan tangan Untuk membangun Kota Ambon Ke arah yang lebih baik Abu Sahubawa Bunga Melaporkan Sementara itu Saudara Juara dua kali lari Lintas Sumbawa 320 km Tambora Challenge Mateus Berhitu Akan mempersiapkan diri Menuju kejuaraan Lari internasional 200 km Di Bogor Mateus menargetkan Menjuarai Kejuaraan tersebut Kendati harus berhadapan Dengan juara dunia Asal Norwegia Pelari asal Maluku Mateus Berhitu Yang kembali Menjuarai Lomba lari Lintas Sumbawa 320 km Dalam Tambora Challenge Akan mempersiapkan diri Berlomba Pada kejuaraan Internasional Lari 200 km Lomba ini Akan berlangsung Pada tanggal 20 Mei Mendatang Di Bogor Mateus Berhitu Yang ditemui Di Kodam 16 Patimuras Yang tadi Mengakui Bisa menjuarai lomba Yang akan diikuti Pelari juara dunia Neil Nielsen Asal Norwegia Pria berusia 45 tahun Ini optimis Memenangkan perlombaan tersebut Dengan semangat Dua kali menjuarai Lomba lintas Sumbawa 320 km Pada kejuaraan ini Pada kejuaraan ini Juga diikuti Sejumlah Atlet juara Asia Sebelum Mengikuti Lomba di Bogor Mateus Berhitu Akan mengikuti Lomba Lari 65 km Dalam rangka Hut Kopassus Di Jakarta Dirinya Mengakui Selama ini Berlatih sendiri Tanpa dukungan Dari pemerintah Daerah Pada Lomba Lari Lintas Sumbawa Untuk kedua Kalinya Mateus Didukung Kodam 16 Patimura Beto juga Bawa nama daerah Walaupun daerah Mau perhatikan Tetap Beto bawakan nama daerah Karena Beto orang asli Orang Ambon disini Dan yang paling utama Ini Yang Beto bawa nama Ini Kodam 16 Patimura Karena ini kan berkaitan Dengan Lari TNI punya Hari Kopassus Jadi mewakili Kodam 16 Patimura Beto sendiri yang ikut Kalau yang Untuk internasional Itu pada bulan Mei Tanggal 20 20 Mei Nanti berangkannya Tanggal 18 Itu kejuaraan Termasuk kejuaraan besar Dan itu Akan berhadapan dengan Juara dunia Neil Nelson Dari Norwegia Itu nanti di Bogor Lari 200 km Panitia kasih waktunya 36 jam Dia punya Cut off time COT nya 36 jam Dan Ini dalam suatu target juga Dalam 200 km Bisa nanti Beto akan tembus Sekitar 26 jam Sudah harus selesai Ya Mau Bikin rekord Mateus beritu Mengakui saat ini Dirinya merupakan Pelari jarak jauh Tercepat pertama Di Asia Pada lomba 200 km Nanti Dirinya menargetkan Menempuh Dalam 26 jam Mateus optimis Akan memenangkan Kejuaraan internasional ini Untuk kembali Mengarumkan negara Maupun Maluku Mateus berharap Pemerintah dapat Memperhatikan Atlet-atlet muda Berbakat Untuk meningkatkan Prestasi mereka Lebih baik Dari dirinya Melki Latusau Lesarlas Pulaman Melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton